Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashwafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Para pencinta Al-Quran Hafizhakumullahu fi dunia wal akhirah Di kesempatan yang baik ini Marilah kita menyimak sebuah riwayat Yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Anawi Al-Haddad Di dalam salah satu kitab karangan beliau Beliau mengatakan Wabalagana anna hu ru'ya ba'du Al-Mawta fi al-Manani Fasu'il عن halih Faqala Istakbalani Malakun bishihab minnar Liuhriqo bihi wajhi Faqala fulanun minal ahyai Rahimallahu fulanan Fatufi'a Yang artinya Telah sampai riwayat kepada kami Kata Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Bahwa pernah dimimpikan Oleh ulama Oleh orang soleh Bahwa beliau di dalam mimpi itu Bertemu dengan sebagian orang Yang telah meninggal dunia Beliau bertanya kepada orang Yang telah meninggal dunia itu Bagaimana keadaannya di kubur Apa yang dia alami di alam kubur Maka Berceritalah Orang yang telah meninggal itu Istakbalani malakun bishihab minnar Pernah Seorang malaikat Datang kepadaku Dengan membawa Obor Membawa Suluh api Yang sangat besar Daripada api neraka Liuhriqo bihi wajhi Untuk membakar wajahku Yakni untuk menyiksa aku di kubur Ternyata ada seseorang Yang dia masih hidup di dunia Yang berkata di dalam doa yang dia panjatkan Rahimallahu fulanan Yang artinya semoga Allah merahmati fulan Yakni orang yang hidup Itu mendoakan aku Agar aku mendapatkan rahmat Allah Maka dengan doa itu Tiba-tiba Padamlah Api Yang akan dibakarkan Ke wajahku Maka Selamatlah Dia Daripada Siksa Dari malaikat Azab tersebut di dalam kubur Dari riwayat yang singkat ini Dapat kita ambil hikmah Dapat kita ambil pelajaran Bahwa Orang-orang yang telah meninggal dunia Siapapun mereka Apakah itu saudara kita Apakah itu orang tua kita Tetangga kita Atau saudara-saudara muslim kita Yang lainnya Mereka Bisa mengambil manfaat Mereka Bisa selamat Mereka bisa bebas Daripada siksa kubur Dengan sebab Doa Orang-orang Yang masih hidup di dunia Yang mana mereka Memanjatkan doa Allahumna Gufirlahu Walhamhu Wa'afihi Wa'afu'anhu Ya Allah Ampunilah Dia yang sudah meninggal Rahmati dia Maafkan dan selamatkan dia Maka Dengan doa yang sesingkat itu Orang-orang yang ada Di alam kubur Mereka Bisa mendapatkan Ampunan Allah Curahan rahmat dari Allah Dan kebebasan Daripada siksa kubur Semoga Kita Bisa selalu Mengenang Keluarga-keluarga kita Saudara-saudara kita Terlebih Orang tua kita Yang sudah meninggal Kita doakan mereka Setiap saat Setiap salat Agar mereka Dapat ampunan Dan curahan rahmat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Hakaza minni Walafwa minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!